Assalamualaikum guys, welcome back to my youtube channel Rusia Asturya Come back again Dengan content reaction Dan kali ini aku masih Come back dengan reaction Negara Rusia Jadi kali ini aku mau nonton video Tips, trick and travel In the Moscow, Rusia Nah itu di public Di upload sama Rusia Beyond guys Nah seperti apa guys, jadi di video ini Akan disajikan bagaimana Kita mau naik Transportasi Mau jalan-jalan Ke Moscow Nah ini ada beberapa tips Dan trik buat kalian Dan mungkin Kalau aku sih punya planning Tapi gak tau bakalan kesananya kapan Karena disana itu guys Oke kita lanjut aja guys Kita langsung aja nonton videonya Biar lebih tau, lebih jelas Oke langsung aja, let's get started Is it Skow Metro Kota Moscow Rusia Beyond the Headline Headline Guys Hi there and welcome to Tips, trick and travel Tips, trick and travel I am radio talk show host Political analyst And a D-list celebrity immigrant Tim Kirby And today we're continuing our series About transportation in Russia Or should I say transportation in Moscow Because today what you call it The tube or underground or subway We're going into Moscow Dia akan ngajarin kita gimana Naik subway di kota Moscow guys Wow 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 100 rubus Rubus Rudal guys Ok And so the future is here guys We don't have to use cash If you don't want to You can use any sort of credit card Okay Ok Ok Jadi bisa pakai Samsung Play Guys Untuk pembayarannya Oke Nah seperti dia Dia menggunakan bahasa inggriskan guys Tapi pas berinteraksi berkomunikasi Dengan si pegawai Subwaynya dia menggunakan Bahasa Rusia dan ternyata Di sana itu memang harus Menggunakan bahasa Rusia guys jadi Minimal kita mesti tahu guys bahasa Rusia Jadi karena di sana Gak semua orang tuh tahu bahasa inggris juga karena mereka Negara maju guys kalau negara maju kan Memang rata-rata seperti itu ya kayak Jerman, Turki juga guys hampir semuanya Gak bisa bahasa inggris Dan banyak lagi guys negara-negara lain yang Mana membuat kita itu harus bisa juga Kalau mau ke negara mereka kita mesti Tahu lah guys bahasa Negara mereka gitu dan dia ngasih Tahu gitu gimana cara menggunakan Karena naik sapu ini menggunakan kartu gitu Menggunakan kartu gitu Terus untuk kalau kita sudah Pertama kita beli dulu kartunya Jadi kalau misalnya kartunya mau diisi ulang Kita bisa isi ulangnya menggunakan Samsung Pay atau Aplikasi apa ya tadi Play Store kalau gak salah ya guys Nah nanti juga akan dikati tahu guys Nanti kayak ada mesin khusus untuk Pengisian kayak mesin ATM Terus kita bisa ngisi Secara mandiri untuk kartunya Nah nanti disini dia akan ngajarin Oke kita langsung aja guys Lanjut lagi guys ya Langsung ditep dan langsung Simple easy Nah dari sini kita bisa tahu guys ya Bagaimana rules-rulesnya Untuk travel ke kota Musco Apa Musco Metro Oke kita lanjut lagi guys Oke Oke Halo guys Di sana kelihatan banget ya Eskalturannya lebih cepet Karena memang di sana kayaknya Kelihatan ya Orang-orangnya orang sibuk Enggak sih guys Mungkin karena Di sana juga Memang lebih apa ya Carol sama Orang-orang pekerja juga Ya guys Dan Nanti kita nanti Wah Keren banget sih Ya kayak ada kubah-kubah gitu loh guys Itu nambah cantik Bangunannya gitu Oh jadi ada peta ya Oh jadi ada peta ya Buat kalian yang gak tahu mungkin ya kan Pemberhenti Nah buat kalian yang mungkin gak tahu ya kan Nanti subway ini bakalan berhentinya dimana-mana aja Jadi kamu bisa download aplikasi Musco Metro Maps Kalau gak salah ya di App Store gitu Nah disana itu sudah ada guys ya Lengkapnya ya kan Pemberhentian dari subway ini dimana aja Jadi kita gak dibuat pusing lah guys ya Atau dibuat Gue mesti nanya sama siapa nih Sama siapa Jadi di map itu Sudah di Apa Sudah Jadi di map itu Sudah ada tuh Kayak jalur-jalur yang bakalan dilalui Sama Metro subway ini Oke kita lanjut lagi guys Ya Subway station guys Disana juga ada guys ya Apa peraturan gitu Kalau kita naik bus Naik Naik subway lagi Naik subway ini guys ya Jadi disana itu Tempat dunia itu diprioritaskan Untuk anak-anak Ya kan Untuk apa Lansia gitu loh guys Untuk ibu hamil ya Terus Untuk yang Apa Mengalami Apa namanya Difable ya Kalau gak salah Kayak gitu guys Jadi Bener-bener Tapi disana itu udah Bagus sih dia ngasih tau ya kan Biar nanti kalau kita kesana ya kan Jadi gak asal duduk aja ya kan Kalau misalkan ada yang Ada yang ibu hamil ya Kita persilakan Kita utamakan dia dulu yang duduk Oke Kita ambil itu lagi guys Bener-bener Bener-bener Disseminya itu Tuturistik banget Mosaiknya itu dapet banget Keren banget Bangunannya Aku suka banget Bersambung Bersambung Nah yang memberitahukan itu ya, kan kita dengerin itu biasanya ada pemberitahuan ya kan Di dalam kereta itu, kadang-kadang ada yang bersuara itu kadang-kadang ada laki-laki, kadang ada perempuan gitu Dan dia akan memberitahukan pemberitahuan kita ya, stasiun dimana kita berhenti saat ini kayak gitu Itu dia menggunakan bahasa Inggris juga gitu, jadi buat kalian yang gak tau bahasa Rusia, gak usah cemas guys gitu Tuh, kalau misalkan kalian gak tau juga bahasa Inggris, ah dah, wassalam dah guys Oke guys, banyak juga ya penumpang dari penumpang subway Lutrum Aduh Langit-langitnya itu jahat banget Oke, penumpang dari Moskaya No station embodies Soviet power, military and political, better than the station So cool, love the mosaics, love the gold But anyways, it's not the only reason we're here to learn Tuh, dia ngajarin gimana nanti ngisi ulang ya, cardnya itu Melalui kayak musim ATM gitu loh guys Tuh Tuh guys, jadi ada bahasa Inggris juga ya disana Tuh Ya, top up ya, bahasa kita pengisian ulang untuk kartu ya Oke You can put bills in here, but I'm just gonna throw in some old coins of mine Ah, oh, okay Bisa menggunakan coin juga untuk pengairan ini Alright, come on Top yourself off there So anyways There you go Put a little bit more money on our card And I got rid of some bunch of unneeded change Fantastic So, that's all The Moscow Metro and Detroit card Believe me You gotta get one of these babies But anyways Like, share, favorite, and ask me questions Because this series of videos, Russian teams, tricks and travel It's all about answering your questions So leave some questions, comments below Oh guys Oke Itu guys Nah, keren banget ya Subway Kalau bahasa kita mungkin KRL lah ya guys ya Nah, oke guys Nah, tadi itu nama kartunya itu adalah kartu Troika guys Jadi, kalian bisa beli dulu ya Nanti di setiap station pasti ada loketnya gitu Nah, hampir sama lah ya Kayak KRL yang apa Ada di Jakarta gitu guys ya MRT gitu Nah, kayak gitu juga ya Jadi, kalau misalkan ini bisa diisi ulang gitu Dan, kerennya sih bisa diisi ulang dengan menggunakan coin gitu guys Coin-coin lama gitu Dan itu luar biasa Keren sih, kalau menurut aku Dan, tadi itu yang membuat aku tuh pengen banget kesana tau gak sih guys Karena bangunannya itu, kastil-kastilnya itu indah-indah banget tau gak sih Bener-bener kayak, kalau yang suka apa, seni Pasti mereka pengen banget kesana Karena aku juga salah satunya gitu Pencinta seni ya Dan, apa Arsitekturnya itu gila, keren banget cuy Oke, gimana menurut kalian? Kalau kalian suka juga Semoga ya nanti next Kita bisa jalan-jalan kesana ya Semoga ya kita next time bisa kesana ya Ya guys, yang pentingnya kita masukin ke agenda aja dulu ya Abis pandemi bisa, apa Bisa jalan-jalan ke lusia ya Oke lah guys, sampai disini dulu ya Untuk reaction video aku Ya, akan tips, trick, and travel in the Moscow Dan, so, gimana menurut kalian guys Kalau kalian misal ada tambahan Silahkan ya guys Kalian komen aja Mungkin ada masukan atau ada pertanyaan Silahkan komen aja Sampai jumpa lagi guys Bye Bye